selamat berjumpa kembali bersama saya fun fikri channel kali ini materi matematika yang akan kita bahas adalah tentang trigonometri yang sampai pada bagian persamaan trigonometri sebelum kita mulai marilah kita luruskan nyat kita semoga apa yang kita lakukan pada saat ini mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah SWT dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim mari kita mulai pembahasan materi kita pada kali ini untuk persamaan trigonometri ini merupakan kelanjutan dari materi trigonometri sebelumnya jadi sebelum dimulai yang pertama yaitu perlu disampaikan tentang tabel sudut istimewa dari sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan jadi disini sudah disiapkan dari 0 derajat sampai 360 derajat jadi seandainya lupa kalian bisa mencatat nilai dari sudut istimewa dari fungsi trigonometri jadi ini nanti penting demi kelancaran materi persamaan trigonometri yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah rumus-rumus trigonometri untuk sudut-sudut yang berelasi nah untuk yang kuatuan pertama aturannya jelas sudah ada untuk kuatuan yang kedua yang positif hanya sinus aturannya adalah 180 dikurang A derajat jadi seandainya ditanyakan sinus A sama dengan negatif setengah maka kita tahu negatif itu ada di kuadran ketiga untuk sinus dan kuadran keempat untuk sinus jadi ini gunanya rumus-rumus trigonometri untuk sudut-sudut yang berelasi jadi tabel dan sudut yang berelasi ini memang sangat penting demi kelancaran persamaan trigonometri jadi apabila kalian ada lupa silahkan diputar di awal video baiklah setelah pendahuluan mari kita masuk pada persamaan trigonometri persamaan yang memuat satu atau beberapa fungsi trigonometri dari beberapa sudut yang belum diketahui disebut persamaan trigonometri ya mohon maaf kalau salah-salah sebut aduh nah cara menyelesaikan persamaan ini sangat mudah hanya dengan mencari seluruh nilai sudut-sudut sehingga persamaan tersebut bernilai tepat untuk daerah asal tertentu jadi untuk definisi persamaan dan penyelesaiannya nah contoh dari persamaan trigonometri yang pertama sin x sama dengan setengah artinya bahwa berapakah nilai x yang memenuhi sinus x sama dengan setengah yang b cos x dikurang setengah akar 3 sama dengan 0 jadi sama ya jadi x nya itu berapa tinggal nanti x nya itu daerahnya antara berapa derajat sampai berapa derajat dan yang C ini adalah bentuk kuadrat nah baiklah mari kita bahas sekarang persamaan model apa saja yang ada dalam persamaan trigonometri kalau dalam bahasa matematika itu kita bahas persamaan trigonometri yang sederhana maksudnya itu yang memang ya pas lah untuk untuk ukuran nana SMA itu ini mudah saja yang pertama adalah sinus x sama dengan sinus A nah kalau dicumpai persamaan seperti ini maka x sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat artinya bahwa kalau sudah ketemu sin x sama dengan sin A derajat maka x itu ya sama dengan A derajat ditambah dengan kelipatannya K kali 360 derajat karena satu periode sin itu 360 derajat atau x sama dengan 180 dikurang A derajat kenapa pakai ini karena kita tahu bahwa sinus itu juga penilai positif untuk kuadran 2 dan kuadran kedua sendiri aturannya adalah 180 dikurang A jadi ini adalah aturan di kuadran kedua yang kedua persamaan kosinus x sama dengan kosinus A nah apabila dicumpai persamaan seperti ini maka penyelesaiannya x sama dengan A derajat ditambah K kali 360 atau x sama dengan negatif A derajat negatif A derajat itu berarti ada di kuadran keempat nah jadi kalau seandainya A ini 30 derajat maka disini min 30 ditambah 360 jadi berapa sama dengan 330 derajat itu maksudnya nanti akan kita bahas pada contohnya dan yang ketiga untuk persamaan tangan X sama dengan tangan A maka untuk penyelesaiannya X sama dengan A derajat ditambah K kali 180 derajat jadi so simple untuk tangan karena periodenya hanya 180 derajat jadi ini ini ketiga SOP yang yang menjadi senjata kita untuk menyelesaikan ribuan jenis soal seperti itu nanti kalau dilupakan ya lihat kembali tapi saya rasa untuk mengingat-ingat ini sangat mudah sekali kita mulai dengan contoh yang paling mudah ini tentang sinus 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 X sama dengan setengah kalau tidak ada daerahnya berarti X itu antara 0 derajat sampai 360 derajat maka first stepnya langkah pertamanya maka setengah ini kita nyatakan dalam sin sinus berapa yang nilainya setengah jawabannya adalah sin 30 derajat nah kalau yang ruas kiri sudah bentuk trigonometri yang kanan sudah bentuk trigonometri maka trigonometrinya pulang tinggal X maka didapatkan X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 atau X sama dengan 180 dikurang 30 derajat ditambah K kali 360 derajat bisa juga ini langsung ditulis 150 derajat nah kalau sudah kita tulis ini baru sekarang K kita beri nilai yang pertama kita beri nilai 0 dari dua persamaan ini kita ambil dulu yang pertama yaitu X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat jadi kita putus kita jadikan 2 untuk K sama dengan 0 maka X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat jadi yang disubstitusi hanya K nah setelah ini jelas kita hitung berapakah nilainya yuk gampang ya pasti 30 derajat karena 0 ini kan pasti 0 nah 30 ini pasti masih memenuhi untuk K sama dengan 1 maka X sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat hasilnya adalah 390 derajat ini tidak memenuhi jadi kita stop jangan kita hitung lagi K2 boleh pak boleh itu pemborosan orang K1 saja tidak memenuhi untuk apalagi kita menghitung K sama dengan 2 ya pasti tidak memenuhi ya jadi sampai sini sudah stop karena sudah tidak memenuhi nah sekarang kita hitung untuk yang X sama dengan 180 dikurang 30 derajat ditambah K kali 360 jadi ini bisa kita tulis dengan 150 derajat untuk K sama dengan 0 maka X sama dengan 150 derajat ditambah 0 kali 360 jadi ini maka hasilnya 150 derajat ini masih memenuhi karena terletak antara 0 sampai 360 maka kita lanjutkan dengan K sama dengan 1 maka X sama dengan 150 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 510 derajat tidak memenuhi berarti sudah kita stop tinggal kita inventarisir saja kita urutkan nilainya dari yang terkecil derajatnya sampai yang terbesar jadi kalau ditanyakan HP maka jawabannya adalah 30 derajat koma 150 derajat saya doakan contoh yang satu ini sudah bisa kalian pahami dengan baik dan benar kita masuk pada contoh yang kedua tentukan HP persamaan cos 3x ditambah setengah sama dengan 0 untuk X antara 0 derajat sampai 360 derajat penyelesaian cos sinus 3x sama ditambah setengah sama dengan 0 maka cos 3x sama dengan negatif setengah kita pakai magic kita gusur setengah menjadi negatif setengah 0 nya kemana pak 0 nya pulang lagi makan potok jamur maksud nanyakan 0 nya kemana kalau setengah digusur 0 dikurang setengah itu negatif setengah cos 3x sama dengan negatif setengah maka cos 3x sama dengan cos 120 derajat kalau kalian belum bisa menentukan secara cepat silahkan lihat tabel cos sinus itu negatif di kuadran kedua jadi cos sinus 120 derajat kalau ruas kiri dan ruas kanan sudah ada maka mereka berdua pulang maka tersisa 3x nah kalau seperti ini SOP maka 3x sama dengan 120 derajat ditambah kali 360 derajat atau 3x sama dengan negatif 120 derajat ditambah kali 360 derajat ingat ini SOP untuk persamaan cos ini 120 derajat atau A derajat atau yang ini negatif A derajat nah ini baru 3x maka x maka x sama dengan berarti ya kita bagi 3 semuanya 3x dibagi 3 1x 120 dibagi 3 40 derajat ditambah k kali 360 dibagi 320 derajat paham ya jadi semuanya dibagi 3 atau x sama dengan ya sama bagi 3 min 40 derajat dibagi 3 plus k kali 120 derajat nah kalau kita sudah dapatkan ini tinggal kita masukkan nilai k jadi yang pertama kita hitung dulu untuk x sama dengan 40 derajat ditambah k kali 120 derajat untuk k sama dengan 0 maka x sama dengan 40 derajat ditambah 0 maka hasilnya 40 derajat untuk k sama dengan 1 maka x sama dengan 40 derajat ditambah 1 kali 220 hasilnya 160 derajat jadi kalau kita lihat ini kan selisihnya 120 derajat maka berikutnya pasti 280 untuk kehadaman dengan 2 maka x sama dengan 40 derajat ditambah 2 kali 120 derajat yang perkalian ini 240 ditambah 40 280 karena ini masih memenuhi kita lanjut lagi untuk k sama dengan 3 maka x sama dengan 40 derajat ditambah 3 kali 120 derajat nah 3 kali 120 itu pasti 360 ditambah 40 ya 400 derajat nah karena ini kan sudah di luar area dalam bahasa sepak bola namanya outside gitu loh ya nah karena sudah outside karena sudah tidak memenuhi berarti untuk k sama dengan 3 ini adalah yang terakhir kita gak perlu lagi menghitung k sama dengan 4 dan seterusnya nah ini untuk yang x sama dengan 40 derajat ditambah k kali 120 derajat didapatkan 3 hasil yaitu 40 derajat 160 derajat dan 280 derajat sekarang kita hitung yang B yaitu x sama dengan min 40 derajat ditambah k kali 120 derajat sama kita masukkan 0 dulu untuk k sama dengan 0 maka x sama dengan negatif 40 40 derajat ditambah 0 kali 120 derajat sama dengan min 40 jadi ini tidak memenuhi min 40 ini offset karena kurang dari 0 nah untuk k sama dengan 1 maka x sama dengan min 40 derajat ditambah 1 kali 120 derajat hasilnya 80 derajat masih memenuhi lanjut k sama dengan 2 maka x sama dengan min 40 derajat ditambah 2 kali 120 derajat sama dengan 200 ini masih memenuhi berlanjut ke k sama dengan 3 maka x sama dengan min 40 derajat ditambah 3 kali 120 sama dengan 320 derajat nah karena sudah sampai 320 derajat kita tidak perlu lagi untuk k sama dengan 4 jelas outset nah setelah ini mari kita urutkan nilainya maka hp sama dengan 40 derajat 80 derajat 160 derajat 200 derajat 280 derajat dan terakhir 320 derajat ini adalah hp jadi banyak ya tidak apa tergantung kelipatannya jadi kalau 120 derajat untuk kelipatannya banyak apalagi kalau kelipatannya 60 derajat makin banyak lagi hp jadi lihat kelipatannya tentukan nilai x ini yang ketiga tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 1 1 dikurang akar 3 tan x sama dengan 0 untuk x antara 0 sampai v nah ini pakai radian bukan pakai derajat v itu sama dengan 180 derajat nah penyelesiannya 1 dikurang akar 3 tangan x sama dengan 0 jadi kita pindahkan ke kanan kita gusur ke kanan maka jadilah 1 sama dengan akar 3 tan x nah langkah selanjutnya akar 3 ini kita gusur sehingga tertinggal tangan x maka tangan x sama dengan 1 dibagi akar 3 nah 1 dibagi akar 3 itu adalah nilai dari tangan 30 derajat nah tangan 30 derajat itu adalah V per 6 maka persamaannya menjadi tangan x sama dengan tangan V per 6 nah karena sudah sampai bentuk ini maka tangannya pergi maka x sama dengan V per 6 ditambah K kali V harusnya kan 180 derajat itu untuk satuan derajat nah karena disini batasnya untuk 0 sampai V jadi pakai satuan radian maka K kali V begitu ya sudah lanjut nah kalau sudah baru kita masukkan untuk K sama dengan 0 maka X sama dengan V per 6 ditambah 0 kali V sama dengan V per 6 apakah memenuhi ya karena ini belum lewat 1 V lanjut untuk K sama dengan 1 maka X sama dengan V per 6 ditambah 1 kali V nah 1 ditambah 1 per 6 itu adalah 7 per 6 maka 7 V per 6 nah ini jelas lebih dari 1 V jadi 7 V per 6 tidak memenuhi maka karena X antara 0 sampai dengan V maka X sama dengan V per 6 case close selesai karena 7 V per 6 ini tidak memenuhi susah ya V susah betul akhirnya kita sudah sampai pada soal pendalaman materi jadi soal ini saya rasa cukup 2 saja untuk yang lain kalian bisa lihat pada textbook silahkan kalian pilih mana soal yang menurut kalian itu sesuai dengan karastritik kalian masing-masing soal yang pertama diketahui persamaan 3 sama dengan 2 akar 3 kali cos 3X dikurang 60 derajat tentukan HP persamaan tersebut untuk X antara 120 derajat sampai 300 derajat jadi kalian bisa melihat daerahnya yaitu antara 120 derajat sampai 300 derajat yang kedua tentukan HP dari persamaan sin kuadrat 2X ditambah 2 sin X kali cos X dikurang 2 sama dengan 0 untuk X antara 0 sampai 360 derajat nah untuk sebagai bantuan 2 sin X cos X itu adalah sin 2X jadi nanti persamaannya berubah menjadi sin kuadrat 2X ditambah sin 2X dikurang 2 sama dengan 0 nah setelah itu kan bisa dimisalkan sin 2X itu misalkan P nah dan seterusnya silahkan dilanjutkan baiklah anak-anakku sekalian tiba saatnya kita akhiri pertemuan kita pada kali ini saya doakan semoga keluarga kalian selalu dalam hidungan Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih atas keikhlasan kalian yang telah meluangkan waktu sehingga tercapainya pertemuan kita pada kesempatan kali ini tetap semangat ya dan saya ucapkan selamat belajar